Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya Muhammad Bersaudi Di channel Bars Rauza 30 Yo guys, apa kabar? Semoga kalian pasti baik-baik aja Alhamdulillah, hari ini saya mau bahas tentang Hadis Rasulullah SAW Yang menesahati kepada kita Tentang Jagalah 5 sebelum 5 Nabi SAW pernah bersabda dalam satu hadis Bismillahirrahmanirrahim Iqtani kamsan qabla kamsin Syababaka qabla haramika Wasihataka qabla sakamika Waghinaka qabla fakrika Wafaraka qabla syaglikah Wahayataka qabla mautika Diterima hadis ini daripada Amru bin Maimun bin Mahran Sesungguhnya Nabi SAW pernah berkata Kepada seorang pemuda Dan menesahati kepada pemuda tersebut Jagalah 5 sebelum 5 Yang pertama, mudamu sebelum tuamu Dan yang kedua, sehatmu sebelum sakitmu Dan yang ketiga, waktu luangmu sebelum sibukmu Dan yang keempat, kayamu sebelum miskinmu Dan yang kelima, hidupmu sebelum matimu Dan menurut Imam Syed Al-Arabi Bahwasannya hadis ini adalah hadis sahih Yang juga direwetkan oleh Imam Asayuti Dan hadis ini juga memiliki dua jalur periwayatan Hadis dari Ibnu Abbas yang direwetkan secara marfungu Dan hadis daripada Ibnu Maimun yang direwetkan secara mursal Dan dari hadis Rasulullah SAW yang sudah saya sebutkan tadi Itu sangat penting dan banyak sekali pelajaran Yang harus kita petik di dalam hadis tersebut Dan juga Abu Layis Samarkandi juga pernah mengatakan Di dalam kitab Tambil Qafilin Pergunakan 5 perkara ini Sebelum datang 5 perkara selanjutnya Karena kenapa? Karena ini memang sangat-sangat penting Dan mungkin hal yang 5 ini Hanya datang sekali dalam seumur hidup kita Maka apa aja ya Simak aja ya kan Simak aja video ini Oke Yang pertama Nabi SAW mengatakan tadi di dalam hadis Jagalah masa mudamu sebelum datang masa tuamu Nah bro Jadi maksudnya gini Kita selagi masa muda Nabi SAW menyarankan kepada kita Untuk melakukan ibadah-ibadah-ibadah Karena kenapa? Karena kalau kita sudah tua nanti Banyaklah alasan Udah lemah Udah gak mampu Udah gak kuat Maka lakukanlah Semasa kita masih muda Dan juga Nabi SAW pernah mengatakan Apapun yang kita lakukan Di masa tua kita nanti Itu dikarenakan kita sudah terbiasa di masa muda Maka biasakanlah dirimu di masa muda ini Dengan melakukan ibadah kepada Allah Supaya apa? Supaya nanti di masa tuamu Kita juga sering beribadah kepada Allah SWT Jadi pergunakan masa muda kita ini Untuk melakukan ibadah Jangan kita poe-poe untuk umur kita yang masih muda ini Dan yang kedua Jagalah sehatmu sebelum datang sakitmu Sebenarnya ini adalah hal yang sering kita alami Sehat, sakit Sehat, sakit Sehat, sakit Sering kita alami Namun ini sering juga kita lupakan Karena kenapa? Karena nikmat Allah SWT Yang seringkali dilupakan oleh manusia Itulah kesehatan pada dirinya Yang padahal Allah SWT Telah menerapkan sehat kepada kita Untuk kita melakukan ibadah Tapi kita malah menyenyakkan kesehatan kita Kita tidak mempergunakan kesehatan kita untuk kebaikan Malah kita jadikan kesehatan kita Untuk mencelakakan diri kita Sehingga kita sakit nantinya Jadi kita hidup di dunia ini harus banyak-banyak berfikir Oh, saya selagi sehat Saya harus gunakan waktu sehat saya Seperti apa? Saya harus gunakan kesehatan saya Dimana? Jangan kita bawa kesehatan kita Kepada ke tempat yang tidak baik Sehingga nanti pas sakit Kita menyesal boy Maka lakukanlah kesehatanmu Dan jagalah kesehatanmu Di tempat kebaikan Dan yang ketiga adalah Luangmu sebelum sibukmu Yang nomor dua dan nomor tiga ini adalah Nikmat Allah yang mungkin manusia seringkali untuk mengabaikan Yaitu kesehatan dan waktu Padahal Nabi SAW telah memberitahu kepada kita sebagai umat Ada dua hal yang manusia ini sering lupa Yaitu waktu dan kesehatan Allah telah memberikan kepada kita waktu Kita punya waktu luang banyak nih Ya kan? Ada dua bagi waktu Ada siang dan ada malam Sedangkan bagi kita yang muslim Waktu yang paling luang dan panjang itulah malam Maka jangan kita pergunakan waktu malam itu Hanya untuk beristirahat dan tidur semata-mata Maka kita gunakanlah waktu malam itu Untuk beribadah kepada Allah Karena kenapa? Karena di siang harinya kita ditugaskan Untuk berusaha menerima rezeki Allah Yang telah dijanjikan oleh Allah SWT Maka semua dimanapun kalian berada Jagalah waktu luangmu Sebelum datang waktu sibukmu Karena nanti kalau udah sibuk Kita bakal panik Kita mau ibadah nggak bisa Karena udah sibuk ya kan? Kita mau ini nggak bisa Mau itu nggak bisa Maka berfikirlah Ini waktu luang saya Jadikalah waktu luang ini Untuk ibadah kepada Allah SWT Jangan nanti pas udah sibuk dengan hal ini Kita malah sewot untuk beribadah Kan nggak sesuai Masa pas berak kita harus baca Quran? Tadi pas nggak berak kemana? Kan begitu contohnya? Dan yang keempat Kayamu sebelum miskinmu Nah ini saya katakan bagi semua orang Baik dia merasa miskin Fakir maupun dia merasa kaya Karena nikmat Allah SWT Tidak diukur dari 100 juta Per hari gajimu Itu kaya? Nggak Kamu makan sehari aja Itu udah dikira kaya Karena kenapa? Ada orang yang lebih miskin di bawahmu Itu mengertikan kamu lebih kaya Jadi yang nomor empat ini Jagalah kayamu sebelum miskinmu Kamu punya uang Kamu punya harta Kamu punya segalanya kuasa Untuk bisa kamu beli ini Bisa kamu beli itu Ya kan? Kamu bisa nanti membuat ini dengan uang yang kamu punya Maka gunakanlah kayamu itu Untuk tempat kebaikan Nafkahkan uangmu kepada istrimu Bila kamu sudah punya istri Nafkahkan uangmu kepada anakmu Bila kamu sudah punya anak Dan juga nafkahkan uangmu kepada orang tuamu Bila kamu masih punya orang tua Dan ingatlah saudara-saudara Kepada kalian yang punya harta Ingat bahwasannya harta yang kalian miliki Dari 100% harta yang kalian miliki Ada 5% itu harta orang lain Dengan cara kalian sedekahkan Jangan lupa untuk kalian sedekah Jangan mentang-mentang kalian nanti udah punya harta Wah, saya mahal sedekah Pas miskin ya Rajin bersedekah Udah kaya Gimana? Dan yang kelima Jagalah hidupmu Sebelum matimu Ya ini biasa lah ya kan Kita selagi masih hidup di dunia ini Memang visi poya Misi poya Kita bebas untuk perpoya-poya Mau kalian poya-poya gimana pun Ya itu hidup kalian Ya kan? Gak ada yang ngatur Kecuali diri kalian Kalau kalian punya iman di dalam hati Maka aturan kalian juga kalian yang ngatur Oh, saya mau beriman seperti ini Oh, saya mau berkehidupan seperti ini Hmm, silahkan Itu tidak jadi masalah Tapi ingat Jagalah hidupmu sebelum matimu Oke? Mungkin cuma ini yang dapat saya sampaikan kepada kalian Semua yang lagi nonton video saya Saya mau ngasih tau Dari 5 ini semua Dapat kita simpulkan Kita diberikan nikmat oleh Allah SWT Maka kita pergunakan dengan baik Oh, saya lagi hidup Ingat Nanti kita mati Oh, saya sekarang lagi punya uang Ingat Tidak selamanya kamu punya uang Oh, sekarang saya lagi sehat Ingat Tidak selamanya kita itu sehat Kita juga bisa sakit Maka pergunakanlah semua nikmat Allah itu dengan sesuai Dan jangan lupa bersyukur kepada Allah SWT Dan juga Untuk penutupan video ini Jangan lupa klik like Dan share Dan subscribe Dan See you in the next video Bye-bye Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax